Polda Metro Jaya memanggil 10 orang saksi dalam proses penyidikan insiden kebakaran lembaga permasyarakatan kelas 1 Tangerang, Kamis 16 September 2021. Dari 10 orang saksi, 6 diantaranya merupakan warga binaan korban kebakaran LAPAS. Polisi masih mendalami keterangan para saksi untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Jadi 10 orang hari ini, ada 2-2 personil dari LAPAS yang kita BAP lagi. Ada 2 orang personil LAPAS, pegawai LAPAS yang kita lakukan pemeriksaan hari ini. Tim masih melakukan koordinasi dengan teman-teman dari LAFOR untuk bisa mengetahui hasil daripada uji LAFOR, uji laboratoris dari olah TKP yang dilakukan oleh teman-teman dari LAFOR. Serta juga ada kita memeriksa tambahan sebenarnya, pemeriksaan tambahan dari beberapa petugas-petugas jaga yang lain. Jadi ada memerlukan lagi BAP-BAP tambahan yang sudah dilakukan pemeriksaan kemarin, petugas-petugas LAPAS. Termasuk ada beberapa warga binaan yang kita lakukan pemeriksaan di Polres Metro Tanggerang Kota untuk pemeriksaan tambahan. Yang sebenarnya yang ini sudah diperiksaan tapi perlu ada penambahan lagi oleh tim penyidik. Sebelumnya peristiwa kebakaran LAPAS kelas 1 Tanggerang terjadi pada 8 September 2021. Kebakaran menghanguskan sel tahanan narkotika yang berada di Blok C2 dan mengakibatkan 48 warga binaan meninggal dunia. Dari Jakarta, Natania Mohamad Rizky, Polri TV